Sementara Ganjar Pranowo sapa warga Manado. Yang jadi sorotan, Baca Pres PDI Perjuangan ini datang bersama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar. Nasarudin termasuk yang ramai, digadang-gadang sebagai bakal pendamping Ganjar. Ditanya soal Capres, Ganjar no comment. Baca Pres dari PDIP. Ganjar Pranowo lakukan safari politik ke Manado, Sulawesi Utara kebis siang. Ganjar mendatangi ajaran halal-halal di lapangan Tikala. Nasarudin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta yang disebut-sebut sebagai bakal Cawa Presnya bergabung mendampingi Ganjar. Sudah tidak usah lagi kita bicara tentang penjahat perang, mata-mata Belanda, mata-mata musuh. Mari kita berang-pulang, tidak usah kita terbebani dengan persoalan masalah. Mari kita bersatu membangun bahasa ini. Sulawesi Utara dikenal sebagai salah satu daerah yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Satu pesan yang sangat bagus, yang perlu disampaikan ya, Penandu Sulawesi Utara memang merepresentasikan provinsi atau kota yang sangat toleran. Nah, itu kemudian memberikan semangat kepada kita untuk lalu merawat. Kedatangan Ganjar dan Nasarudin menarik perhatian, apalagi nama Nasarudin, disebut-sebut sebagai calon Wapresnya. Berdasarkan data rekapitulasi KPU dari Pemilu 2019, Sulawesi Utara merupakan salah satu lumbung suara PDI perjuangan. Dari 1.400.000 suara sah, Partai Banteng menempati urutan pertama dan lebih dari 560.000 suara. Sementara urutan kedua dan ketiga diduduki Partai Nasdem dan Golkar dengan total 485.000 suara. Anita Tambayong, pelaporkan untuk NET.